Intro Teman-teman sekalian, selamat datang kembali di podcast Podcastnya pemain Monster Hunter yang sering ngekar Kali ini kita ngebahas lagi, lanjut part 2 Dari Unused Ideas di Monster Hunter Illustration Yang sebelumnya udah kita bahas Nah, karena kemarin durasinya kepanjang Jadi kita lanjutin lagi ya Karena udah masuk 20 menit Terlalu panjang teman-teman Karena terlalu banyak dan ada 2 buku yang dibahas Tapi itu pun gak semua halaman yang aku dapet Jadi let's go Isinya ini adalah kumpulan-kumpulan Ideas dari tim developernya Yang dia simpen setiap hari Kemudian diikut sertakan Buat ditampilin dalam buku Monster Hunter Illustration Yang dijual umum Nah, aku dapet nih potongan-potongannya Dapet dari mana aja sumbernya aku udah lupa Kalian cari sendiri aja lah pokoknya Dan tanggung sendiri risikonya Oke, langsung aja kita mulai ya Berikutnya kita pindah dulu nih Oke teman-teman, ini dia Kita sudah masuk ke halaman berikutnya Masih di buku yang volume 1 ya ini ya Ini sudah, kayaknya ini halaman 145 Kayaknya ya Aku gak tau nih halamannya Oh, 296 Halaman 296 Let's go Berikutnya Kita bahas lagi nih Kali ini Kali ini tidak banyak tentang konsep armor Tapi banyaknya ini Small idea yang mungkin Gak kepake Tapi mungkin disimpen Dan suatu saat di masa depan Dimodifikasi untuk diaplikasikan dalam bentuk lain Nih, Monster Hunter Klas Nih, tulisannya disini Klas ya Nih Dia bikin disini Dua Dua strip Tujuh Sepuluh Wetness Day Atau wet Atau wetness day Atau gak tau Akal tujuh Bulan sepuluh Mungkin ini part dua kali ya Klasis dua Nih, warrior Two-handed sword Ada konsep Two-handed sword Selama ini kita tahu Sorry Selama ini kita tahunya itu Adanya Long sword Dari generasi satu kan udah ada Tapi Gerakannya kan emang Two-handed semua Cuma ini konsepnya kayaknya Kayak great sword Tapi two-handed Tapi cara makanya gak tau nih Two-handed sword over high damage They will be the main source of damage For any party They don't require ammo Yaudah pasti dong And that is very appealing Ya Karena simple biasanya Tapi great sword dan long sword juga Kedua-duanya two-handed kan Dua tangan kedua-duanya Gak ada satupun yang pake satu tangan Uh Great sword kalo pake satu tangan Gila sih Berikutnya ini ada With shield Nih ya Ini ada pedang dengan shield Those shield holders Can only equip weapon With relatively low damage output They are still valuable In they They can dampen the damage received For monster Ini kayaknya konsep SNS Pada awal-awal Kayaknya ya Untuk kelas Berikutnya Ini ada monster nih Ini konsepnya Ada defender sama attacker Jadi kayak di depannya ini Ada Gedein dikit ya Di depannya ini kayak ada Sorry Terbuka steam tadi Di depannya ini ada tanknya Ini konsepnya MMO Yang pake tank di depan Kemudian ada Ada DPSnya di belakang Healernya di sebelah mana Gitu-gitu ya Very basic formation Will have the warrior out Front the gunner At mid range Ini Sangat RPG emang Apa Biasanya terjadi di raid party Tapi selama ini kan Di monster hunter Gak pernah terjadi Karena semuanya emang penyerang Kemudian Di Monster hunter Wilds Kita lihat ada Slugfest tuh Ada apa ya Yang gerakan dorong-dorongan Adu power gitu Dan ada temen-temennya Yang lagi nyerang dari samping Jangan-jangan Bakal ada Konsep kayak begini nantinya Tapi berlaku Buat Semua senjata Jangan-jangan ya Berikutnya Gunner Nah ini kelasnya gunner Tapi dia bikin sistem kelas ya Bukan weapon ya Berarti dulu itu emang Monster hunter Di design Kelas basic itu Dari kelas Gunners are a bit useless Apa nih Oh ini Anggapan percakapannya Gunner issue The only thing they can do If in a fight Is to stand at mid range Shoot at a monster Snipers are good But being asked to do nothing But sniping all the time Could get repressing Betul Do gunners less damage Than warrior As indicated above The gunners are not as powerful As warrior Nor are they as versatile As hunters At this point They seem to be stuck Somewhere in the awkward middle Oh Disini kayaknya Konsep gunner dulu itu Gak se Gak semaju sekarang ya Kalau sekarang gunner tukang ngecis Damage set tinggi selalu Tapi bayarannya defense selalu hancur Gitu kan Cuma disini dia dibikin jobnya itu Lebih kenanggung Mid range Damage Damage gak terlalu gede Ketimbang Melee Terus mereka lebih gampang mati Dan mereka lebih membosankan Nah bagian membosankannya Iya Karena awkward gitu kan Kadang kita cuma nembak Dar 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 Apalagi yang pierce tuh Berikutnya nih We need to make this look cooler Nah ini konsep gunnernya Tapi gunner Dibilang mid range Gak gini juga sih ya Ini kayak megang Basoka RPG gitu Terus ada shieldnya sekalian Armor Gede gede gini Is this a massive bullet? Ini aja megangnya nyamping Kalau HBG kan Pegangnya begini kan Sama tangannya Satu Satu di Mana ya Biar keliatan di kamera Kan begini kan biasanya Satu di pegang depan Tangan kanannya tuh Di peluk gitu Megangnya Kalau ini megangnya Murni dari samping semua Aneh juga ya Still the extremely powerful weapon Could add some value To the gunner's existence Berikutnya teman-teman Kelas Hunter Hunter itu kelas apaan? Kan semuanya hunter While the gunner is trying To position their massive weapon Or reloading it The other hunters in the party Will have to keep the monster at bay If it's just small monster Bahkan Kalau monsternya cuma monster kecil Bahkan hunter aja Bisa nge-handle ini Tanpa pakai pengalih perhatian Ini emang konsep battle awal-awal Berarti ya Pembagian kelas Dimana Pasti ada kelas Bagian Buat ngetank Bagian buat DPSnya Mengalihkan perhatiannya Buat provoke-provoke Gitu-gitu sekali ya Ragnarok Kayak gitu juga tuh Konsepnya tuh Ini apalagi nih Hunters can use the item They gather in the field To craft potion Or explosive Nah ini Sampai hari ini Kita rasakan nih Combine-combine Yang dilakukan tuh Adalah ini nih Masuk herb Masuk blue mushroom Jadilah potion Nih ada staff comment This illustration Were done back Before we even knew What was and Was not going to be possible In game Jadi mereka Pokoknya Konsep aja dulu Bahkan kami gak tau Bahkan ini Bakal dimasukin Atau gak Dalam gamenya nanti Atau kalaupun dimasukin Nanti konsepnya Seperti apa Beberapa ide-ide ini Susah ditampilkan Dalam tulisan doang Makanya That's why We started adding Some simple drawing Makanya gambar kayak gini-gini Gambar konsep-konsep ini This method can only be done Effectively by someone Who can draw Comprehensive images But this is pretty much Of how all our pitch document Were presented Jadi ini kan idea Kayak begini Ini kan di pitching nih Temen-temen Digambar Buat Kita mau ada title nih Monster Hunter Nama gamenya Oke Konsepnya adalah RPG Ada berburu monster Silahkan kalian Pitch idea kalian ke kami Kami akan pilih Atau kami akan Simpen dulu Mungkin gitu ya Nah inilah dulu nih Sebelum terjadinya Monster Hunter nih Mana nih Apa nih Hunters can also create Special bullets For gunner To use for specific situation Nah ini crafting peluru Hunter will be the specialist item user Once we decide which item will be the hunter exclusive We can decide how item use will work for other classes Oh kalau ini masih tadi konsepnya pake kelas kan Ini sebelum konsep monster hunter dibuat Dia no class All weapon bisa dipake Berikutnya temen-temen sekalian Nih apa nih Monster Hunter weapon original Monster Hunter original weapon idea Tongkat Tapi ujungnya kayak lingkaran Tapi ternyata di tengahnya bisa ngebuka Oh aneh banget nih Kayak borgol bener Shape like Handcalf Spike produce an electrical charge Berarti Oh kita jepitin ke kepala monsternya Atau ke lehernya Terus disetrum Nih This part will act as the switch Oke By swinging the calf at the park They want to harvest The weapon would snap into places And automatically activate itself Berarti ada Ada Diablos muncul dari bawah tanah Langsung kita Baca situasinya Tusukin Gak peduli Diablosnya nunggu kapan Langsung diledakin nih Pake letupan ini nih Itu dia nih The wielder can just snap the part off nih Tuh Misalnya dia naik di kepala naga yang sangat gede Dia bisa matahin tanduk dengan cara kayak gini Berikutnya teman-teman Ini apa nih? Ini dia gak kasih nama Tapi dia ngebikin kayak heavy bow gun Yang kayak kita lihat hari ini Tapi ini konsep awalnya nih Gede luar biasa nih Sangat besar Tapi banyak sih heavy bow gun Terutama di rice ya Kayak heavy bow gunnya rajang itu Memang Gede sekali Panjang kayak begini Tapi tetap ada Ininya Tetap ada bow nya Disini Jadi masih pake konsep Si ini tadi kan Crossbow Tapi crossbow Untuk pelontarnya gitu Mereka kayaknya gini ya Mereka gak Tapi mereka ada gunpowder Tapi mungkin emang ide pertama aja kali ya Semua itu dilontarkan Bukan diletupkan pake gunpowder Nah triggernya ini nih Yang kayak stang sepeda sama rem nih Ada handle Ada handle remnya disini Hucu juga ya Kayak gini ya Konsepnya ya Tapi kalau kayak gini Sangat masuk akal sih Sangat masuk akal Jadi mungkin Awal mula Kenapa monster hunter itu unik Tapi masih mengadaptasi Ide-ide yang Original dan logis Itu kayak begini mungkin Berikutnya Monster hunter player Karakter head ideas Oke ini konsep Kepalanya nih Fang forehead guard Oke ini Gigi monster Dijadikan Apa Dijadikan guard depan Guard jidat A set of jaw nih Satu set Apa Taring Apa Bukan taring apa sih Rahang Kemudian ini Bagian upper jawenya Beberapa monster Emang ada kayak gitu sih Ini kayaknya Di upper skull Ini yang Bone armor Kalau gak salah kayak gini nih Kepala Kepala monsternya Ditaruh di atas Kemudian Bandana Kalau bandana Aku lupa ada atau enggak Ada bandana Comes around and ties Kalau yang langsung diikat Seingatku ada tuh Treaded bone Nah tulang Tapi disambung Pakai benang Terus dijadikan Hiasan jidat Ini rata-rata Pelindung kepala Semua ya Berarti ya Ada yang scales Apa Susunan sisik Tuh Bisa Bisa berfungsi Menjadi reflektif Karena dipoles Gitu kayaknya ya Or just have few scales Strung together nih Atau Ini disusun Kayak ke dalam kotak gini Atau Sisi sisik ini Dijahit Kemudian Udah segini-ginian aja Dipasangin di kepala Berikutnya Ada sisik raksasa Langsung aja dipake Kemudian diubah bentuknya Jadi kayak priest Ada lagi nih Jadi gede Ditumpuk Lucu juga ya Face guard Oh ini Apa Kayak di gurun Lucu juga ya Kayak cadar gitu Jadi ya Nih berikutnya nih Usually looks like this Apa nih Meet the certain criteria Include like this But the stats remain the same Oh ini upgradingnya Teman-teman Upgradingnya Awalnya ini kayak Kayak pedang Oh ini Ini ada loh nih Sampai hari ini Pedang Kemudian ada gigi-giginya Disininya Sampai hari ini Masih ada loh Setelah upgrade Kemudian berubah Nih Upgrade dari 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 ordinary Biasa kayak gini Agak panjang Kemudian ada Ikutan-iketannya Kemudian jadi makin bagus So you get the materials And it instantly turns into this Berikutnya Staff comment The sketches Staff commentnya Biar kebaca gimana ya Nah tuh Nih Sketches-sketsa ini Dilakukan pada Apa nih During one of the designer Brainstorming session Dilakukan pada saat Sesi brainstorming Everyone likes the thought Of helping their idea Put into an actual game Mereka sangat senang Bahwa ide-ide mereka Mungkin akan masuk Dalam gamenya But it's not all Just fun and games And drawing pictures Ini gak sekadar Sebuah kesenangan Menggambar-gambar Buat game doang We as designer Have to stop Think about the game From the planning team's Point of view as well Betul Salah satu penyakitnya Biasanya dalam Ngedesain game Atau ngedesain produk Apapun Kita harus memisahkan Kita harus memisahkan itu Dari konsep ini Sebagai developer Mereka harus Ngebayangin ini Kalau dimainin Atau orang Kayak mana Gitu Berikutnya Kita lihat lagi nih Ini monsternya Gak tau monster apa Tapi Konsepnya ini tadi Kayaknya Apa nih Monster gede Bisa dinaikin Bisa dipanjat Ini ada progress Panjatnya Disini ya You have to rip Through the membrane To get the farter Towards the front Of the head Oh Kayaknya Ini konsep Berburu Dimana Ini kayaknya Cikal bakal jadi Kepala Loshano Ini konsep Dimana Kalau berburu Butuh buat upgrade Akan diambil Dengan menghacurkan Bagian tertentu Aja Hari ini kan Kita merasakan kan Butuh Naga Kuga Cut wing Buat upgrade Pecahin Cut wingnya Wow Mantap sekali Teman-teman Berikutnya Ini apa nih Nah Ini adalah Set perlengkapan Hunter Disini Hunter nya Disini ada Kantong air minum Disini aku gak tau Apa makanan Kayaknya ini Russians Kemudian ini Botol obat Dan potion Mungkin dan botol air Eh gak air Sudah ada Ini botol potion Botol obat Berarti Kemudian daun Tapi isinya apa Aku gak tau Ini gulungan-gulungan Mungkin ini gulungan ninja Ini ada lagi daun Isinya biji-biji Kemudian Kemudian gulungan kecil Mungkin obat-obatan kecil Mungkin perban-perban Bandage Suntikan-suntikan Kemudian pisau Ini kayak pisau tentara Tali Tali buat manjat Oh Anyway tali kan ada ya Karena Kalau di MHW sih Baru kelihatan Tapi kalau kita manjat Yang di generasi lama Kan dia cuma kelihatan Kayak manjat-manjat Di ini doang Di tanaman Di batu Tapi gak kelihatan talinya Kalau di MHW Manjatnya talinya kelihatan Kayak gini-gini tuh Dari slinger Dari class law Berikutnya Terus dia ngeliatin Banyak senjata Ini yang tadi yang dual Apa nih Namanya ini Tapi tadi sebelumnya Di part sebelumnya itu Ada dual maze Kalau ini beda lagi Pedangnya depan belakang Ini kayak longsword Tapi ujungnya Picak gitu ya Kemudian ini Ini double stick Tapi ujungnya Sikel Atau apa ya namanya Arit Berikutnya lagi Ini pisau buat cukuran Ini kalau udah terakhir-terakhir Cukur-cukur Gitu-gitu kan Baru cukur Terus ini kayak ada Shotgun kecil Ini ada pelurunya Apakah ini mungkin peluru flare Gak tau juga nih Terus ini crossbow Ini quivernya Terus ini ada Tongkat panjang Yang ujungnya kayak gergaji pohon Tapi ujung sebelah sininya Tuh mata kapak Wow Nah eh gak kelihatan di layar ya Oh gak kelihatan di layar Kepotong soalnya Oke Nah yang ini tuh yang Apa konsepnya itu Tongkat Kayak begini Terus ujungnya rantai Tapi ininya borgol Di tengah-tengahnya ada duri Ini buat nangkep kayaknya nih Mereka mikirnya monster tuh Kayak uler kali ya Ditangkapnya kayak begitu Capanya Berikutnya Bagian sebelah kanan nih Tuh Bone chest piece and shoulders guard Oh ini konsep Gimana nanti bagian dari monster Diambil dan dipasangkan ke tubuh Nah ini buat pelindung Apa Dada dan bahu Dari tulang nih Kayak begini konsepnya Tekstur might like something Between marble and ivory Berikutnya Ini ada konsep bottle potion This bottle of water Discussive acid Could be used as a grenade type weapon Ini mereka belum Belum mikirin ada bom-bom apapun Tapi mereka botol kaca Flash Bukan bukan-bukan flash Tapi botol kaca Bulut gitu Berikutnya A block A buckler or weapon Carve out of monster cloud Nah ini Shield kecil Nih Terbuat dari ujung Apa nih Cloud apa Dari ujung cakar Kemudian berikut ada shield Yang diambil dari tulang Teman-teman sekalian Ada shield yang diambil dari tulang Kemudian pakai pedang Shieldnya shield gede tapi ya Ini mungkin idea Idea awal Tentang mereka akan menggunakan Bagian dari monster Karena konsep kita berburu monster Kemudian kita ambil bahannya Kemudian kita pakai armornya Armornya akan berubah Bentuknya seperti apa yang kita buru Itu emang menarik sekali RPG The way of the RPG bro Horn land Simple Apa nih Oh ini apa Lens atau tombak besar Tombak panjang Tapi dari Apa Panduk Berikutnya Arrowhead Nih Kepala Panah Anak panah Could be carved out of fangs Horns or claws Nih Jadi Arrowhead ini Belakangnya ini kayu Sama bulu Tapi Anak panahnya ini Kepalanya ini Terbuat dari tulang Atau Cakar Atau gigi Taring Dari monster Berikutnya Ini armor design We starting with the basic western style Nah ini mulai beberapa yang western style Terus senjata cambuk terbuat dari tulang Ini kayak tulang punggung Spine gitu modelnya Wow menarik sekali Ini apa lagi nih Stationary trap Bearclaw Whole fangs Are attached as the spike Oh ini trap Apa Perangkap Perangkap ruang Tapi terbuatnya tuh dari Dari rahang monster Menarik juga nih Dikasih Dikasih itu Dikasih Per Berikutnya Ini balista Teman-teman Mobile catapult This catapult is loaded with Harpoon It's quite powerful But very heavy Requiring the combined effort Of four people In order to move it around Ini mereka ngebikin Balista Tapi mobile Dan butuh kombinasi Empat orang Minimal Untuk bisa mindahin Apa Balistanya Kalau sekarang sih Namanya roaming Balista ya Atau balista Yang emang Dimounting ke Bagian bangunan aja Nah ini berikutnya Design monster nih Ada dua halaman lagi Let's go Gini-gini doang aja Dari 19 menit ya Ini Konsep monsternya Dari bear Dari beruang Tapi kayak Bear beruang Dicampur lemur Terus dicampur apa Gitu ya Badannya sebesar beruang Kepalanya kayak Gak tau apa Tapi dia ada Membran sayapnya disini Kayak lemur If this bear are willing To venture outside The territory In pursuit of prey We could even put The player in awkward player Versus bear Situation Lucu sekali Tuh Dia bikin Nih Dia bikin Ini Sebuah siklus Kalau misalnya Hunter sedang Hunting di luar Mereka bisa terjebak Dalam situasi Dimana Bear Player bertarung Melawan beruang Dimana beruangnya juga Melawan beruang lain Yang beruang lain Itu juga Kalau ngeliat kita Pengen mukulin kita Jadi Konsep turf war Sudah Sudah dipikirin Sama mereka Teman-teman sekalian Terfur itu kan Nih Player Bear Bear Nelawan bear juga Bearnya tapi Yang bear Keduanya juga bisa Melawan player juga Berikutnya Nih bawahnya Nih Konsepnya kayak gini Ini kayak Kecawaca Jujur ya Kayak Kecawaca Tuh Gaya Ini kayak cikal Bakal kecawaca Kalau kayak gini Berutuk Berutungan ekornya Berutungan ekornya Membran sayapnya Ujung cakarnya Ujung kepalanya Yang udah runcing Kayak begini Ada kayak penutupannya Gini Kemudian diubah lagi Si overall Safe on page one Tuh Makin jadi kayak begini Makin jadi kayak Kecawaca Tapi edisi berotot Tapi malah serem Kayak monster Makhluk-makhluk satanis Gitu jadinya Berikutnya Terakhir ya Kayaknya Nah akhirnya Yang tadi itu Setelah diubah Dibikin namanya nih Konsep art cleaning Statusnya ya Namanya jadi Vampire bear The nose is hard Like a horn And is used to suck The blood of the prey Stores the blood It sucks In this sack Oh jadi dia Ada kantung Di bagian dagunya Dia nyedot-nyedot darah Tapi nyimpannya Di dagu Berarti mereka Udah mulai Nonsep Kayak Bikin Lebih dari satu Makhluk Digabungin Dalam saat Digabungin jadi satu Dan diambil Beberapa kemampuannya Wujudnya Itu emang Dua dari awal Mereka ya Ini kan kayak Lemur tadi Terus vampir Kemudian dia beruang Tapi ujungnya Hidungnya tajam Tapi ada tanduk Di kiri dan kanan Kayak demon gitu Menarik sekali Tapi nyebutnya bear Disini vampire bear Ini konsep mereka Ngerancang giginya Kalau ini kayak Terlalu kayak tikus Yang ini kayak Paruh burung Tapi bawahnya Ada Ada mulut tikusnya Wah gila Serem sih emang Kalau bisa bikin Kayak begini Berikutnya Ini lagi nih Apakah ini wujud bear tadi Atau wujud monster lain lagi Atau ini wujudnya Setelah gambar jadinya ya Tuh hidungnya panjang Kuping Yang tercakarnya Gini kali ya Tapi bearnya gak ada Ini ya Gak ada membran Membran wingnya Gini Membran sayap Jadi monster lain nih Konsepnya nih Eh harimau ditambah apa Gitu Nih Bahkan sampai konsep Buat lore nya nih The baby Ini anakannya nih Baby hang on to the adult's back And pretend to be a mushroom Cara dia hidup Anakannya ini Apa Gantungan di tubuh Indukannya Terus pura-pura jadi jamur Tuh Stay close to mommy Kata tulisannya disini Until a baby is all enough To hunt for itself The parent bear fish Is using the suck of stored blood Oh jadi Racun yang disimpan Di lehernya ini tadi Kayak orang penyakit gondok ini Itu selain buat Cadangan makanan dia sendiri Tapi buat anaknya Tapi dia Dia suapin langsung Wow Menarik sekali Mereka udah kepikiran Buat yang kayak begini-begini ya Ini kan ujung-ujungnya Ke lore nya kan Makanya di monster hunter lore Di cerita monster Setiap kali aku bikin episode Itu selalu ada Monster-monster tertentu Yang punya konsep Cerita masa kecilnya Kayak apa gitu Kayak misalnya Gamot gitu kan Anak-anakannya itu Sering di Titip Apa Sering barengan Dengan Popo Popo juga sering Nebeng Amma Gamot Karena mereka itu Simbiosis Mutualisme Gamot gak terganggu Supaya tidak diincar Mati Grex Kalau gak salah gitu tuh Mantap ya Teman-teman ya Ini Oh ini udah habis nih Oke ini buat yang monster hunter illustration Volume 1 Udah Udah selesai Aku cuma punya segini doang Yang bisa ditampilkan Gimana teman-teman Gimana teman-teman Menurut kalian Mana yang paling menarik Tadi ada Kelas Ada Ada Apa lagi ya Ada Ada konsep-konsep senjata Yang aneh-aneh Tuh Konsep upgrade senjata Waduh Di part sebelumnya Bahkan ada yang Yang lebih aneh lagi Ide-idenya Bomb yang dibawa Disangkutin ke Serangga Lucu juga ya Nanti aku akan lanjut lagi Di part yang lainnya lagi Karena Aku juga ada yang gambar Dari buku monster hunter Illustration volume kedua Teman-teman Oke teman-teman sekalian Kalau begitu Terima kasih belum nonton Yang belum subscribe Silahkan subscribe Yang belum join member Join member sekalian Dan Tidak lupa Gak lama lagi Kayama Merchandise Akan buka Wave 3 pre-order Dan ada beberapa item Yang menarik Untuk kalian beli Oke teman-teman ya Sampai jumpa di video Dan live stream berikutnya Dan di port card Port card yang berikutnya Terima kasih Terima kasih